Mengawali informasi pertama pemirsa, warga yang tinggal di pesisir selatan Pulau Jawa, utamanya yang berada di kawasan pesisir selatan Kabupaten Jember, untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman akan terjadinya tsunami besar atau megatras. Setelah mendapatkan peringatan, akan prediksi adanya ancaman tsunami besar dengan ketinggian hingga 20 meter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BPBD Kabupaten Jember langsung melakukan pemetaan wilayah yang terdampak jika tsunami tersebut benar-benar terjadi. Berdasarkan data BPBD Jember, terdapat 8 kecamatan di Jember yang masuk wilayah terdampak, di antaranya kecamatan Kencong, Gumukmas, Uger, Buluhan, Ambulu, Tempurjo, dan dua kecamatan lainnya yang letaknya berada di sekitar kawasan pesisir selatan. Sejauh ini BPBD Jember telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika ancaman tsunami besar tersebut benar-benar terjadi, seperti melakukan sosialisasi tangga bencana kepada masyarakat, hingga tempat-tempat yang akan dijadikan pengungsian. Sekitar 1, 2, kalau dilihat dari itu sekitar 7-8 titik. Tetapi itu beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan simulasi. Tetapi ini kan perlu direfres kembali, perlu diingatkan kembali. Tahun 2019, BNPB telah melakukan ekspedisi. Dan kita bersama-sama warga dan penyelidikan ketentangan ikut dalam melakukan kegiatan tersebut. Sejauh ini apakah warga sendiri atau sudah mengetahui informasi yang prediksi yang dikeluarkan oleh para peneliti ataupun BNPG sendiri? Ya, kalau prediksi tersebut, kami belum memahami untuk warga itu apakah sudah memahami. Tetapi terus kita melakukan upaya-upaya dalam rangka sosialisasi. Sosialisasi melalui siapa? Ya, melalui warga sendiri atau melalui penggiat kebencanaan yang ada di bayi. Selanjutnya, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab dan terus meningkatkan kewaspadaannya. Dari Jembar Yudisa di Jembar 1 TV melaporkan.